Halo teman-teman pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cara ganti password info gtk yang sesuai aturan nih nah apabila teman-teman mau login info gtk tapi laporannya seperti ini login error pasport Anda tidak memenuhi syarat 1. tidak mengandung minimal 1 huruf besar 2. tidak mengandung minimal 1 karakter khusus nah tapi biasanya ada terdapat 4 poin yaitu yang ketiga itu simbol terus yang keempat itu angka pastikan ada 4 komponen tersebut nah ini ada salah satu contoh ya poin yang pertama itu password tidak memenuhi syarat poin yang pertama itu tidak mengandung minimal 1 angka yang kedua tidak mengandung minimal 1 huruf besar dan yang ketiga tidak mengandung minimal 1 karakter khusus nah ini harus dilakukan perbaikan pada password dapodik caranya bagaimana kita langsung saja ya ini kan tidak dapat login pertama kita masuk ke spdata dapodik ini yang masuk itu operator ya pilih login menggunakan SSO nah kita masukkan email dapodiknya dan passwordnya lalu kita pergi ke akun tampilkan PTK nah disini saya mau merubah password saya dulu klik ini tanda pensil ini nah pastikan mengandung 4 komponen tadi ya misal mau dibuat add S nya besar susi 1 2 3 4 5 ini contoh ya jadi kan ini ada huruf besar ada simbolnya juga dan ada angkanya boleh diganti sesuai yang diinginkan asal mengandung komponen tadi ada simbol huruf besar dan angka disini saya mau ganti lalu klik update nah ini sudah berhasil disimpan ya setelah itu kita masuk ke aplikasi dapodiknya pastikan teman-teman sudah pernah sinkron terlebih dahulu nah disini saya sudah pernah sinkron ya di dapodik yang versi terbaru saya sudah sinkron setelah update password yang di spdata dig tadi kita masuk ke aplikasi dapodik lalu kita lakukan tarik data terlebih dahulu karena ini prosesnya memakan cukup waktu yang cukup lama ini proses ini akan saya skip ya kemudian ke menu pengaturan tukar akses pengguna nah ini kita masukkan kode registrasi lalu kita pilih nama gtk yang tadi sudah diganti passwordnya melalui spdata dig kemudian pilih gtk karena saya tendik saya di saya klik tendik klik nama penggunanya lalu klik penugasan nah di bawah ini di bawah ini ada buat atau ubah akun ptk kita klik nah untuk passwordnya ini harus diganti ya pastikan passwordnya sama dengan yang di input di spdata dig tadi nah kalau ini tadi sudah saya ubah lalu klik simpan ya kemudian klik simpan dan tutup nah untuk langkah selanjutnya kita lakukan sinkronisasi tunggu sinkronisasi ini selesai nah untuk poin-poinnya itu yang pertama lakukan sinkronisasi dapodik terlebih dahulu kemudian ubah password di spdata dig lalu tarik data di aplikasi dapodik kemudian update passwordnya di dapodik dan yang terakhir lakukan sinkronisasi lagi di aplikasi dapodik nah teman-teman sampai sini semoga paham ya nah sebenarnya kemarin itu ada share-sharan cara untuk ganti password ini tapi banyak teman-teman yang masih bingung jadi ini saya buatkan tutorialnya ini sudah selesai sinkronnya coba kita masuk ke info gtk ini kan masuk info gtk ada dua cara pertama langsung masuk ke situs info gtk dan yang kedua bisa melalui ptk dot kem di put eh ptk data di ptk datadik dot com dgb dot go dot id nah disini masukkan kemudian masukkan email yang masukkan password yang tadi sudah diganti melalui spd data dig nah ini sudah berhasil ya lalu kita pergi ke menu biodata scroll kebawah yang paling bawah ini ada buka info gtk coba kita buka ya nah disini tertulis masih error ptk tidak ditemukan coba kita ke menu ini kita refresh saja dulu yang info gtk ini saya close yang sini juga nah coba ini kita refresh ini kita close info gtk kita refresh nah buka lagi coba kita buka lagi nah alhamdulillah sudah bisa masuk ya teman teman nah itulah tadi teman teman cara ganti password info gtk yang sesuai aturan semoga teman teman semua paham apabila ada pertanyaan yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa like subscribe dan share video ini ke semua sosial media yang kalian punya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima selamat menikmati